Dari soal Tuan Doli yang tadi dibacakan sebelumnya, maka cara pengerjaannya yaitu dengan menghitung berapa gaji bruto sebulan dari Tuan Doli. Kemudian didapatkan perhitungannya sebagai berikut. Gaji sebulan sebesar 18 juta rupiah didapatkan dari soal. Kemudian ditambahkan yang termasuk ke dalam penghasilan di luar gaji Tuan Doli yang terdiri dari tunjangan, premi, dan iuran-iuran yang dibayar oleh pemberi kerja. Itu adalah komponen-komponen penambah penghasilan berdasarkan kasus yang menambah penghasilan Tuan Doli yaitu tunjangan transport sebesar 4,5 persen didapatkan 810 ribu. Cara menghitungnya adalah 18 juta rupiah gaji pokol sebulan Tuan Doli dikali dengan 4,5 persen. Kemudian Tuan Doli pun mendapatkan 630 ribu rupiah. Cara menghitungnya adalah 18 juta dikali 3,5 persen. Kemudian kita hitung lagi untuk komponen yang lain. Tunjangan-tunjangan sudah habis. Sekarang kita lihat premi. Di soal itu ternyata premi-nya ada dua yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Yaitu premi BPJS kesehatan dan premi BPJS ketenaga kerjaan. Yang masing-masing sebesar 2,5 persen didapatkan 450 ribu rupiah. Yang dihitung dengan cara 18 juta dikali 2,5 persen didapatkan 450 ribu rupiah. Kemudian di dalam soal dikatakan PT MSA juga memberikan tunjangan pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun senilai 4,5 persen. Meskipun ini dibayarkan oleh pemberi kerja atau PT MSA ini bukan termasuk ke dalam penghasilan. Mengapa? Karena ini adalah dana pensiun yang nantinya pada saat Tuan Doli pensiun uang yang disetorkan kepada dana pensiun itu akan diberikan lagi kepada Tuan Doli. Kemudian pajak akan membajaki bukan pada saat Tuan Doli memberikan uangnya atau memberikan iurannya kepada dana pensiun tetapi dipotong pada saat nanti uang pensiun tersebut diterima oleh Tuan Doli pada saat dia pensiun. Ada empat yang tidak termasuk sebagai penghasilan. Yang pertama adalah pembayaran asuransi bukan preminya oleh perusahaan asuransi kesehatan. Kalau yang tadi premi BPJS kesehatan itu preminya atau iurannya harus dibayar setiap bulan tetapi kalau ini asuransi yang dibayar oleh perusahaan asuransi bisa asuransi kesehatan bisa asuransi kecelakaan bisa asuransi jiwa bisa asuransi beasiswa dan asuransi duiguna. Yang kedua adalah iuran pensiun. Nah ini yang jadi soal tadi ya yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Iuran pensiun ini meskipun dibayarkan oleh pemberi kerja tidak termasuk ke dalam penghasilan. Yang ketiga iuran jaminan hari tua kepada penyelenggara jam sostek yang dibayar oleh pemberi kerja. Dan yang keempat adalah penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan. empat hal ini tidak termasuk sebagai penghasilan. Kita lanjutkan menghitung gaji bruto sebulannya. Sudah kita tentukan mana saja yang termasuk ke dalam komponen gaji bruto kemudian kita jumlahkan dari 18 juta ditambah 810 ribu ditambah 630 ribu ditambah 450 ribu ditambah 450 ribu totalnya adalah 20.340.000 rupiah. Kemudian setelah didapatkan gaji bruto sebulan dikurang dengan pengurang-pengurangnya yang wajib dan pasti ada untuk pegawai tetap yaitu biaya jabatan yang dihitung dengan cara 5% dari total penghasilan gaji bruto dalam satu bulan maksimal yaitu 500 ribu rupiah dalam setahun maksimal yaitu 6 juta rupiah karena ini lebih dari 500 ribu rupiah kalau kita hitung yaitu 20.340.000 rupiah dikali 5% hasilnya adalah 1.017.000 rupiah lebih dari maksimal oleh karena itu maksimalnya adalah 500 ribu itu yang wajib ada kemudian ada iuran-iuran yang dibayar oleh oleh pegawai atau oleh Tuan Doli yaitu sebagaimana disoal disebutkan untuk BPJS kesehatan dan BPJS ketenaga kerjaan masing-masing 4,5% sehingga hasilnya 810 ribu didapatkan dari 18 juta dikali 4,5% kemudian kemudian ada lagi iuran pensiun yang dibayar oleh Tuan Doli sebesar 2 juta 750 ribu rupiah salah iuran pensiun sebesar 3,5% atau 630 ribu rupiah didapatkan dari 18 juta dikali 3,5% sehingga total pengurangnya yaitu 2 juta 750 ribu rupiah perlu diketahui disini tidak semua yang namanya premi itu menambah penghasilan dan tidak semuanya iuran itu mengurang penghasilan yang menjadi kunci adalah siapa yang membayarnya apabila yang membayarnya adalah pemberi kerja maka itu menjadi penambah penghasilan tetapi kalau itu yang membayar adalah pegawai maka itu menjadi pengurang penghasilan jadi nanti jangan terkecoh dengan nama premi atau nama iuran dapat total pengurang sebesar 2 juta 750 ribu rupiah kemudian dihitung gaji neto sebulan dengan cara gaji bruto sebulan dikurangi total pengurang didapatkan 17 juta 590 ribu rupiah atau 20 juta 340 ribu rupiah dikurangi 2 juta 750 ribu rupiah itu untuk gaji neto dalam sebulan adapun dalam satu tahun kita tinggal kali aja 17 juta 510 7 juta 590 ribu dikali 12 dapat 211 juta 80 ribu rupiah kemudian kita hitung PTKP-nya karena Tuan Doli telah menikah dan memiliki 3 orang anak maka status pajaknya adalah K3 yang nilai PTKP-nya yaitu 54 juta untuk wajib pajak sendiri ditambah 4 juta 500 untuk status kawin dan tanggungan 3 orang atau 4 juta 500 dikali 3 sehingga totalnya adalah 72 juta rupiah gaji neto setahun dikurangi PTKP didapatkan PKP sebesar 139 juta 80 ribu rupiah kemudian setelah itu kita bisa hitung PPH terutangnya dengan cara 50 juta dikali 5 persen sama dengan 2 juta 500 dan sisanya dari 139 juta 80 ribu yaitu 89 juta 80 ribu dikali 15 persen sama dengan 13 juta 362 ribu kita total PPH yang dihitungnya yaitu sebesar 15 juta 862 ribu itu untuk setahun untuk sebulan kita tinggal bagi dengan 12 hasilnya adalah Rp1.321.833 jadi Tuan Dolly harus membayar setiap bulannya adalah Rp1.321.833 karena ini menggunakan gross method maka tidak ada tunjangan pajak yang didapatkan oleh Tuan Dolly sehingga yang harus dibayar oleh Tuan Dolly yaitu sama Rp1.321.833 sehingga apabila Tuan Dolly memiliki gaji bruto sebesar Rp20.340.000 dia akan mendapatkan take home pay atau uang yang dibawa ke rumah atau uang bersih atau gaji bersih dia yaitu sebesar Rp19.018.167 Rp19.018.167 Rp19.018.167